Hai, saya Shandres, welcome to my channel Sandura Zuvlog, hanya sekedar utahin cerita singkat dan sebaik kenangan agar bisa diingat di suatu hari nanti. Hai Sobat, jumpa lagi di Sandura Zuvlog episode 14. Waktu terus berganti, satu purnama terlewati. Alhamdulillah, setelah satu bulan berlalu, istri, anak-anak dan mertua saya berkesempatan pulang ke Padang. Kebetulan uminya anak-anak sedang libur, jadi kesempatan itu pun ada, dan kami semua berkumpul lagi. Ayah mau pergi ke mana? Ke pantai. Ke pantai apa? Ke pantai. Ke pantai. Pantai mana kita? Ke Padang. Ke Padang. Sama siapa aja? Ayah. Sama ayah? Terus? 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 Aku, saya sesanti sama Meme. Siapa tuh sesanti Meme? Hah? Abie duduk sini ya. Keping Raya ya, boleh. Aku di mana? Saya nak enak aja. Ibu Denny Ibu Ipin 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 We Ipin 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 Sempang itu setembang. Ini yang Rami ya di sini ya. Tempat layangan dulu Raya. Tempat layangan dulu Raya dulu. Kita maini layangan di sini di Bukan. Jadi di rumah. Halo Ye. Yeay. Ayo dadah. Dadah. Ya, pagi ini kita mau ke Pantai Padang. Sekalian anak-anak juga sudah lama tidak ke Pantai sejak tinggal di Jakarta. Senang sekali mendengar Raya berceloteh penuh semangat. Kami terus mengitari jalanan kota Padang, sambil mendengar Raya dan Razan berceloteh satu sama lain. Tidak lama kemudian, kami sampai di area Pantai Padang. Masyarakat di sini menyebutnya Taplau, alias Tapilawi. Warga Padang, biasanya ramai berkunjung ke sini di akhir pekan, sekedar untuk berolahraga, refreshing, sambil jajan makanan-makanan ringan, bersama keluarga, teman, dan sahabat. Selamat dengwaran Pantai J intro. Tidak lama tinggal di akhir-akhut tersebut yang berimbang dengan pembayaran. Hai Hazan Raya dia lagi main pasir Nah ini apa nih Raya Salah lawak Ini ada udang Udang goreng Salah lawaknya 5.000 dapat 10 Ini 2.15.000 Ini 5.000 Murah Ini enak kan Enak Bingit Duh videonya gini Sudah bikin candi ya Yeay Ini gini-gini kan Terus masjidnya Kalau masjidnya Ini sembali kan Bikin sampai penuh Di lain kesempatan Saya pergi berdua bersama Raya Jalan-jalan ke tepi pantai Kali ini Saya mengejaknya naik sepeda motor Kami melitir di tepian batu besar Di depan masjid Al-Hakim Pantai Muaro Padang Beginilah suasana pantai Padang Di sore hari Kebetulan cuaca agak mendung Biasanya Langit akan tampak menjingga Seiring matahari yang hendak terbenam Di ufuk barat Terima kasih telah menonton Halo guys Kita lagi di Mana? Pantai Padang Saya makan apa? Salah Bukan kacak Enak ya? Boleh bagi enggak? Boleh Enggak bisa tuh Nampak Belakang tuh masjid apa? Masjid Umi Oh si Umi Kenapa namanya masjid Umi? Ya Umi punya masjid Oh karena Umi punya masjid Umi punya masjid Bidahnya laut Bumbaknya besar-besar Itu akan apa sih? Pancang Saya suka enggak pantai Padang Aku juga kalau tengok sampah sembarangan Iya Banyak sampah ya? Harusnya sampahnya dibuat di mana? Di sampah Sampah bukan ke laut kan? Kalau hujan nanti Sampahnya pergi ke laut Oh ya tahu aku Nang Kenapa? Jangan duang Jangan sampah sembarangan Bisa-bisa Tapi kita juga ketatau Tapi Kalau kita duduk di kakas itu Kita kena Kenapa? Kena air Airnya besar ya Masjidnya bagus ya Masjidnya suka Bagus Ada berapa kali Raya kesini? Dua kali Dua kali dulu kapan? Mau main pasir Oh disini ada pasir Disini adanya batu Mau main pasir lagi? Tapi kita enggak bawa Itu kita Enggak bawa istana pasirnya Ini kaya tak parah ya Dia Lampu Lampu Dua kali ini beli lem tuh raya beli lem raya kenapa harus pakai lem? nanti terlindung 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 terus kita ngelem ngelem lagi anak tagih ya, sekian dulu cerita kami kali ini dari padang bagaimanapun, kegiatan kita bersama anak-anak, tentu meninggalkan kesan tersendiri bagi kita maupun bagi anak mudah-mudahan ada hikmahnya ya lagi pula sebentar lagi, istri dan anak-anak akan kembali ke Jakarta jadi, momen ini tak ingin saya lupakan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya see you terima kasih terima kasih terima kasih